Baiklah adik-adik, disini kakak akan menjelaskan tentang volume kerucut Ini tinggi kerucut Ini jari-jari Ini adalah S S itu garis pelukis Seperti garis, padahal itu bukan garis Garis pelukis S Volume kerucut sendiri dirumuskan Sepertiga Sepertiga luas alas Dikali tinggi Sepertiga luas alas kali tinggi Jadi, sepertiga luas alasnya itu adalah lingkaran Jadi, sepertiga kali PR kuadrat Dikali tingginya adalah T Sepertiga PR kuadrat Luas lingkarannya itu PR kuadrat P kali R kuadrat kali tingginya T tinggi kerucut Hubungan dari S, T sama R itu pitagoras ya Konsep pitagoras ini ada di video saya yang lain Silahkan, silakan lebih difahami lagi Ini S, ini jari-jari, ini tinggi Dimana kalau S kuadrat itu sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat ini adalah hubungan antara garis pelukis tinggi kerucut sama jari-jari S kuadrat sama dengan T kuadrat tambah R kuadrat Biasanya pakai triple petagoras ya Triple petagorasnya itu kalau Ini Misalkan ini itu 5 Kita tulis S Kemudian ini tingginya itu R S nya itu 5 S ini bisa 4, bisa 3, ini bisa dibolak balik Atau kelipatannya 10, 8, 6 Kalau ini 13 Ini bisa 12 Ini 5 Ini yang bisa dibolak balik Yang penting S nya ini begini Yang penting S nya Seperti ini Ini kalau triple petagoras Kalau ini Misalkan ini 17 Ini 15 Ini 8 Atau yang lain ya Misalkan Ini 26 Ini 24 25 Kalau ini 7 24 25 Tapi yang paling sering muncul ini Sama kelipatannya Paling sering muncul Kita buat contoh aja Lebih mudah Ini materi ini silahkan dilihat Untuk triple petagoras Silahkan dilihat di video saya yang lain Kadang-kadang itu Volume itu Yang diketahui itu bukan tingginya Tapi S nya kadang-kadang Misalkan ini Yang sederhana dulu Tentukan Volume kerucut Jika diketahui Misalkan yang diketahui itu Oh iya P nya itu 22 per 7 ya P sama dengan 22 per 7 Atau bisa 3,14 Begini Kalau kelipatannya 7 P nya itu 22 per 7 Kalau tidak kelipatannya 7 ya 22 Eh 3,14 Misalkan diketahui ini Tentukan volume kerucut Jika diketahui Misalkan Tingginya itu 12 cm Jari-jarinya Misalkan 7 cm Begini Tentukan volume Tentukan volume nya Volume sama dengan Sepertiga P R kuadrat Dikali tinggi Sepertiga Dikali 22 per 7 Jari-jarinya itu 7 Tingginya itu 12 Sepertiga Dikali 22 per 7 Dikali 7 Dikali 7 Dikali 12 Kita bagi Begini 7 bagi 7 Dapat 1 12 sebagi 3 Dapat 4 Begini Yang tersisa adalah 22 Dikali 7 Dikali 4 Begini 22 kali 4 itu 8 Dikali 7 88 kali 7 Kita kalikan 8 kali 7 56 Cuma 5 8 kali 7 56 Tambah 5 61 Berarti 616 cm Kubik Ini Kalau Diketahui Tinggi Sama jari-jari Kita disuruh Mencari Volume Ada kalanya Yang diketahui Itu bukan Tingginya Tapi Apa namanya S nya Yang penting Ini Hafal Yang penting Apa Volume Rumus Volume Hafal Misalkan Diketahui Itu Ternyata S nya Garis Pelukis Garis Pelukis 10 cm Kemudian Yang diketahui Lagi Apa namanya Tinggi Tinggi Kerucut 6 cm Begini Tentukan Volumenya Kalau Kalau kita Gambar Ini 10 Tingginya 6 Ini 6 cm 10 cm Seperti Triple Pitagoras Kalau 10 Ini 6 Ini 8 cm Materi Ini Silahkan Dicari Di Triple Pitagoras Video Saya Yang lain Begini Jadi Kita Tahu Bahwa Jari-jarinya Itu 8 cm Dari Triple Pitagoras Oke Dari Sini Volume Sama Dengan Sepertiga Kali P Kali R Kuadrat Dikalikan Tinggi Sepertiga Kali Karena Tidak Ada Kelipatan 7 Kita Buat 3,14 Jari-jarinya Itu 8 8 Kuadrat Kali Tingginya Itu 6 Berarti Ini Bisa Kita Sederhanakan Dapat 2 6 Dibagi 3 Dapat 2 2 Ternyata Tulis Disini Biar Tidak Mirip Dengan Kuadrat Berarti Yang Tersisa Adalah 3,14 Dikali 8 8 Kuadrat Itu 64 Dikalikan 2 3,14 Kali 2 Itu 6,28 Dikalikan 64 Kita Ngalikan Ini 6,28 Kali 64 8 Kali 4 32 2 Kali 4 8 8 Ditambah 3 11 91 6 Kali 4 24 Tambah 1 25 8 Kali 6 48 Nyimpan 4 2 Kali 6 12 Tambah 4 16 91 6 Kali 6 36 Tambah 1 37 Di jumlah 2 9 11 Nyimpan 1 10 Nyimpan 1 4 Komanya Di belakang koma Ada 2 angka Berarti ini 2 angka Hasilnya adalah 401,92 cm3 Yang penting Konsep perkalian ini Juga hafal Bisa kerjakan Konsep perkalian Susun Itu bisa kerjakan Ini adalah Volume Dari Kerucut Jadi yang penting Ini Seperti 3 PR Kali Tinggi Kemudian Mengalihkan 3,14 Dengan bilangan Yang lain Ngerti Kalau tidak ada Yang kelipatannya 7 Kita pakai 3,14 Kalau ada yang kelipatan 7 Entah itu Jari-jari Entah itu Tingginya Kita menggunakan 22 Per 7 B Kemudian Konsep Ini Pitagoras Harus tahu Kadangkala Yang diketahui itu Bukan tinggi Sama jari-jari Kadangkala Yang diketahui itu Adalah Garis pelukisnya Jadi kita harus Ngerti Pakai Konsep Pitagoras Kalau tidak Pas Saya pakai Ini Garis pelukis Kuadrat Sama dengan Tinggi Kuadrat Ditambah R Kuadrat Garis pelukisnya Misalkan Yang tadi Itu 10 Misalkan Yang tadi Saya Praktekkan Disini Ini kan 10 Tingginya 6 Saya Habus Yang ini S Kuadrat S Dengan Tinggi Kuadrat Ditambah R Kuadrat Kita akan Mencari Ini tingginya Ada Garis pelukis Ada Kita mencari R Ini 10 Kuadrat Tinggi Kuadratnya Itu 6 Kuadrat Ditambah R Kuadrat Begini Kita mencari R Jari-jari 10 Kuadrat Itu 100 Ini 36 R Kuadrat Pindah Ruas 100 Dikurangi 36 R Kuadrat Ini 64 Ini Berarti R Sama Dengan Akar 64 Akar 64 Berapa Akar 64 Adalah 8 Kalau Langsungnya Pakai Triple Pitagoras Tapi Kalau Enggak Ngerti Pakai Ini Rumus Ini Demikian Materi Volume Kerucut Jika Ada Soal Atau Segala Sesuatu Tentang Volume Kerucut Atau Materi SMP SD SMA Silahkan Ditanyakan Nanti Saya Bahaskan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Amin Terima